Halo Sobat BP Tunggal putra muda Indonesia, Kristiana Dinata, membuktikan diri mampu menjadi tulang punggung utama di Malaysia Masters 2023. Bayangkan aja guys, pemain yang ngakrab di sapa Cia ini lolos lewat jalur kualifikasi. Dan yang paling parahnya lagi, Cia harus menjalani dua laga sekaligus dengan jeda 4 jam doang. Bahkan di laga kedua saat melawan wakil tuan rumah, Soleh Aidil, pemain 21 tahun ini sempat mengalami keram hingga harus menggunakan kursi roda keluar lapangan. Jadi bisa disimpulkan ya gengs, kalau tenaga Cia lebih terkuras di turnamen ini. Karena hingga quarter final, ia total sudah menjalani lima laga. Paten kali kan guys? Nah, di quarter final Cia bahkan mendapat rintangan berat karena harus melawan X-Ranking 1 dunia asal India, Kidambi Serikan. Pengalaman dan jam terbang Kidambi sebagai pemain senior tentunya tak diragukan lagi guys. Tapi hebatnya mental bermain yang ditunjukkan Cia, tak sedikit pun menunjukkan rasa minder sebagai pemain junior. Menjadi pertemuan pertama keduanya di turnamen internasional, Cia memang terbukti belum menemukan celah di game pertama. Makanya, ia harus menyerah lebih dulu 16-21. Di game kedua permainan agresif yang ditunjukkan Cia membuat Kidambi keteteran. Dengan tipe permainan defense and counter, jagoan India ini selalu telah punya waktu untuk melakukan serangan. Makanya, karena frustasi, Kidambi juga tak jarang melakukan kesalahan sendiri hingga akhirnya tumbang 16-21. Well, di game ketiga Kidambi seakan kehabisan nafas. Bayangkan guys, kali ini pemain 30 tahun ini hanya diberi 11 poin oleh Cia. Tipuan-tipuan berkelas yang dipamerkan juara SEA Games 2023 ini beberapa kali membuat lawannya bengong hingga dia mematung. Lihat aja aksinya gengs, dijamin gak kalah dari Anthony Ginting deh. Nah, gimana menurut kalian? Top pake banget kan guys?